Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you buat teman-teman yang udah ngeklik video ini Dan di video kali ini aku tuh pengen bahas video terbaru dari Dayana Fat Luki Wijaya teman-teman Dimana mereka menyanyikan lagu yang berjudul Cinta tak bersyarat Jadi disini aku pengen reactionnya Namun sebelum aku nge reactionnya Aku pengen bilang makasih dulu buat yang udah ngeklik video ini Semoga kalian semua sehat selalu Dan apa ya Semoga kalian itu menjadi orang yang selalu baik Tebarlah kebaikan dimanapun kalian berada Oke Mungkin banyak yang bilang Bang udah telat bikin reactionnya Udah berminggu-minggu yang lalu Udah bentar kita cari lagi dulu dia Kita cari yang ini aja dong Yang dari akun Demi 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 Oh ini dia Oke ini udah di akunnya Demi 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 Ya teman-teman ya Dan disini ini Apa ya Video terbarunya itu satu minggu yang lalu Ya seperti yang kalian ketahui lah teman-teman Bahwa channel aku ini Bisa dibilang Bukan bisa dibilang sih Banyak yang bilang Kalau channel ini adalah channel Diana fans Diana keris keras Sebenarnya sih enggak Bukan fans Diana keris keras Tapi channel ini tuh tidak Membenarkan adanya head speed gitu Bukan apa-apa ya Bukan untuk pribadinya sendiri Tapi Head speed itu Juga bakal berpengaruh terhadap pandangan negara lain Terhadap negara kita Seperti yang udah terjadi ya Mungkin kalian udah pada tau Kalau Indonesia itu dicap sebagai netizen Paling tidak sopan Udah risetnya Orang sampai bikin riset lah gitu Nah videonya ini berjudul Cip Oke Jadi udah ada iklannya ya Kita enggak 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 skip iklannya Udah ngitung Berbagi untuk Diana Asik Jadi di sebelum Mereka nyanyi gitu Diana itu Menyampaikan sepatah dua patah kata lah gitu ya Untuk para penontonnya Ya kayak ada openingnya gitu lah Ini adalah bagian-bagian orang yang Berperan penting dibalik Pembuatan video Dan apa ya Musik inilah gitu Video ini tuh udah ditonton 217 ribu Dengan jumlah yang sukanya 16.000 Dislikenya Berapa nih 2200 Channel Diana udah 200an ya Disini Komenternya kebanyakan positif Bagus sih Walaupun pakai bahasa yang enggak ngerti Susah kali bahasanya mbak Tapi enggak apa-apa ya Nah ini ada juga pakai bahasa Indonesia Nah jadi Pertama aku mau jelasin dulu Dayana ini duetnya sama siapa sih Nah ini dengan Luki Wijaya Luki Wijaya itu adalah Seorang penyanyi vokalis dari Team Element Dan lagu Cinta Tak Bersia ini Sudah Populer dulunya Sekarang ini kayak di Remake atau mungkin di cover ulang Gitu Gitu sih Pembahasannya gitu Oke mari kita Tonton video Dari Dayana ini Ini aku cerita kok bang Yaudah Nah di awal-awal dia meminta maaf Untuk semua netizennya Seperti yang kita tahu lah Beberapa waktu lalu tuh Dayana Sempat Dibenci Hampir 1 juta Apa ya 1 juta orang Indonesia lah Banyak orang Indonesia Yang membenci dia Karena Ya kesalahpahaman Dapur lah itu ya Ada usang kerja Kesalahpahaman Akhirnya Terjadi konflik Dayana dihina Dihujat Dan semenjak itulah Channel ini Membahas Dayana Lebih dalam Oh iya Ini Lagu dari Dayana ini Itu disponsori oleh Ben Kolen Coffee Ben Kolen Coffee ini adalah Kopi dari Ben Kolen Dan mungkin Mungkin nih Banyak diantara kalian Yang Nanya Bang Kenapa sih Harus Dayana Kenapa sih Harus Dayana Apa gak ada artis Indonesia lagi Dan blablabla Gini loh brother Para penontonku yang buniman Bukannya gak ada Artis Indonesia lagi Atau segala macem Tapi kan Ini Kayak memperkenalkan Kopi dari Indonesia itu Keluar negeri Dan kebetulan Orang udah cukup Orang Indonesia Udah cukup Tahu tentang Dayana Nah jadi Di Indonesia gitu ya Jadi Apa salahnya Kerjasama dengan Dayana Yang nantinya itu juga Pengaruhnya positif Untuk Indonesia gitu Memperkenalkan Kopi Indonesia di Kazakhstan Kerjasama loh Jadi gak perlu lah Kita tuh membahas Kenapa ini Kenapa itu Kenapa ini Kenapa itu Sudah Sudah ya Berharap saja Doakan saja Kopi Indonesia Semakin terkenal Di luar negeri Nah itu Itu Ya lanjut ya And for the Misunderstanding That I made Either Intentionally Or unintentionally On this occasion I tried to sing A song All together With Uncle Laki As a form of My deepest love For Indonesia I know That Perhaps What I did Really hard To forgive For some people But I will try my best And be more Careful In the future Especially Oke Dia minta maaf Dia mencoba Berbesar hati Minta maaf Gitu Dan mengakui Kesalahan dia Itu Sudah menunjukkan Bahwa Diana Sudah semakin Dewasa lah ya Teman-teman ya Sudah semakin Berpikiran Jauh Kedepannya Ya bagus lah Berarti ada perubahan Dalam diri Nah Pertanyaannya itu Apakah Yang menghujat kemarin Sudah minta maaf Ya mana mungkin Gitu Karena Kebencian Telah menjadikan Mendarah daging Gitu Sehingga Perbuatan baik Dari orang lain itu Sudah tidak terlihat Di mata kita Mata kita Mata lu aja kali Dan Membuat kita itu Sulit untuk Memaafkan orang lain Nah ayolah Berbesar hati Muka mata kalian Dan Marah kita tuh Saling memaafkan Itu yang terpenting Oke Kita lanjut For Fikinaki And Fikinaki fans Who Are offended By my attitude Please open the door Of a great apology For myself As I humbly Atert For the Diana fans And the Diana community I thank you so much For everything What you had done And your sacrifices And your sacrifices so far And finally Thank you so much And finally thank you so much For Indonesian embassy In Nur Sultan Who are introducing me To Binkulian Coffee And Uncle Lucky So that I still be interested In helping Indonesian coffee To enter into Kazakhstan And its surrounding countries And inviting me To sing the Indonesian song Which has long been known Like Cinta tak bersyarat Therefore I gladly hope That you shall enjoy Our simple offering And greetings Of love to all Diana cinta kamu semua Tolong bantu Diana lebih baik lagi Oke Panjang juga ngomongnya ya Oke Jadi Ini Diana bilang Terakhirnya Makasih untuk semua komunitas Ya Seperti yang kita tahu ya Ada RK7 RK12 Sharing Corner Sejadah Biru Dan termasuk channel ini Itu Bisa Dibilang kayak Apa ya Tim supportnya Diana Men-support dia Agar dia bangkit lagi Dan juga terperlukan Aku yang masih terbayang-bayang itu Ketika dia tuh Nangis Yang di Dubai ya Dia di Dubai Sendirian Dan dia diserang Ribuan Bahkan ratusan ribu orang Yang berkata-kata Jahat Wah Parah men Menurut mereka tuh Udah lemes Kayak ibu-ibu Di dalam kontrakan Parah Dan aku juga mau bilang Buat nanya Bang Kenapa sih Udah jarang upload Kenapa gak bahas Fikinaki lagi Gini Aku kan udah gak ada studio Semenjak Bulan Maret ya Kalau gak salah Jadi udah gak ada studio Jadi kalau mau bikin konten itu Gak mungkin lah Di lokasi sekarang Nah ini aja Aku paksain Reactionnya Dia cuman Tengkap layar gitu Dan aku Rekamnya jam 3 pagi Sampai setengah 4 lah Biar tenang Jadi aku kesulitan tempat lah Sekarang namanya Temen-temen ya Ntar kalau Aku udah punya tempat lagi Aku bakalan reaction lagi Tapi Aku udah gak reaction Tentang Fokus ke Fikinaki Ataupun Videonya Dan Aku mau bilang Makasih banyak Karena udah support Channel ini Tanpa kalian Channel ini Bukan apa-apa Dan Kalian semua adalah Keluarga Di channel ini Untuk yang bilang Nanya gitu Bang Kok kan temannya Vicky Dari pertama Kenapa Kok malah membantu Dayana Ya jawabannya Simple Karena Aku gak Suka Yang head speed Jadi Kalau kalian Tunggu head speed Kan aku juga Gak bahas Oke Aku juga bilang Selamat degerahayu Indonesia Semoga Kedepannya Indonesia Semakin maju Semakin jaya Segera sembuh Dari penyakit Kolorna ini Aduh Pusing Ribet Ya Thank you Yang nonton video ini Jika punya request Silahkan Tuliskan di kolom Komentar Dan Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bye 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 Sampai Sampai